Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah ilmu sejarah dan pada video pengajaran kali ini kita akan berbincang-bincang dalam topik ilmu bantu sejarah ya sebagaimana diketahui ya bahwa di pertemuan sebelumnya saya ingin meminta pendapat kalian tentang salah satu pihak salah satu orang yang belakangan viral ya yakni seorang eh toko masyarakat ya public figure yang kemudian mengaku sebagai pemimpin kemaharajaan Sunda Empire ya yang lain dan tak bukan adalah Lord Rangga jadi Lord Rangga ini memberikan semacam perspektif lebih baru bagi masyarakat Indonesia tentang keberadaan ke Sunda Empire Sunda Empire menurutnya adalah kerajaan yang maha besar hal luas menerus kejayaan Kesultanan Banten kemudian kejayaan eh kerajaan eh pajajaran dan Lord Rangga mengklaim bahwa wilayah kekuasaan dan pengaruh dari eh Sunda Empire itu mencakup hampir sebagian besar negara dunia termasuk ya PBB itu berada di bawah eh koordinasi atau setidaknya berkoordinasi dengan Sunda Empire nah eh eh uniknya memang dia diberikan kesempatan untuk bicara tentang itu di berbagai forum baik itu forum live di televisi maupun forum-forum di podcast atau di Youtube ya banyak yang mengundang dia termasuk Dedy Kobudzer itu juga mengundang poterangga dan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang identik dengan penjelasan-penjelasan yang dia menjadi viral seperti aku beradaan Titan gitu ya makhluk-makhluk besar yang siap menghancurkan bumi dan lain sebagainya nah memang kalau dianggap sebagai sesuatu perspektif yang alternatif ya nanti dulu ya sebagai akademisi kita melihat fenomena ini dari sudut pandang yang tentu saja akademisi tidak terbawa oleh apa namanya semacam perspektif-perspektif yang sudah sangat luas menjangkau masyarakat Indonesia sehingga setidaknya muncul pertanyaan kalau percaya mungkin belakangan apa yang diungkapkan oleh Lord Rangga tuh membuat anda yakin atau tidak itu belakangan tapi setidaknya meskipun belum ada kajian ataupun penelitian yang serius tentang ini kan menimbulkan pertanyaan gitu jangan-jangan sebagian yang diungkapkan Lord Rangga itu benar jangan-jangan melihat apa yang diungkapkan itu sangat meyakinkan terus dia kadang-kadang bilang orang boleh menertahukan saya tapi nanti kita akan lihat sejarahnya gitu kita akan lihat nanti waktu yang akan membuktikan jadi ada semacam optimisme bahwa apa yang disampaikan oleh Lord Rangga itu beberapa akan diduga akan bisa menimbulkan suatu kebenaran gitu ya tentu saja ada beberapa hal yang kita perlu sikapi dari pernyataan-pernyataan Lord Rangga saya berbicara dalam konteks kita komunitas kita sebagai pengkaji sejarah gitu ya tentu saja kalau anda rajin membaca literatur dunia termasuk literatur sejarah Indonesia kan ada yang ganjil gitu dengan pernyataan dari Lord Rangga apa yang dijelaskan dalam istilah Angkosem dan lain-lain itu kan saya kira belum ditemukan pada nanya dari referensi-referensi yang sudah eksis dan dijadikan sumber-sumber untuk melihat sejarah Amerika atau sejarah PBB termasuk sejarah keterlibatan Indonesia di panggung dunia seharusnya kalaupun Lord Rangga itu ingin menyampaikan pendapat sehingga harusnya disertai dengan bukti gitu entah itu dokumen entah itu video pertemuan dan lain sebagainya sehingga masyarakat Indonesia itu bisa meyakini mempercayai ya minimal based on evidence gitu dari pembuktian tapi terlepas dari itu saya pribadi juga tidak terlalu meyakini apa yang disampaikan Lord Rangga ya karena sejauh yang saya tangkap memang beberapa penjelasan-penjelasan yang dibangun narasi-narasi yang dikedepankan itu ya banyak yang bertolak belakang dengan sejarah yang diketahui oleh halayak dan ini juga saya kira ada kaitannya dengan mata kuliah kita hari ini kita akan mengenal tentang ilmu bantu sejarah ya saya cukup apresiasi dengan apa yang sudah Anda sampaikan dalam tiga paragraf yang saya minta dari kalian ya secara umum Anda menanyakan meminta klarifikasi bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa Lord Rangga itu semacam terjebak dalam halusinasi tertentu gitu ya nah itu saya serahkan kepada kalian berpendapat ya yang saya ingin tahu bagaimana Anda menyikap fenomena ini karena saya kira kalau tidak ada narasi pembanding setidaknya saya mengetahui itu dari Anda gitu maka ya kita bersiap-siap akan masuk ke dalam suatu ruang di mana sejarah itu dipertaruhkan data itu dianggap tidak penting yang penting adalah siapa yang berbicara siapa yang membeli panggung dan seberapa luas pengaruhnya jadi patokan kebenaran hanya ada pada itu bukan lagi berdasar pada riset hasil penelitian atau ceramah-ceramah dari para ahli yang memang based on literatur kita perlu mengetahui bahwa yang berkembang di masyarakat yang berkembang di publik itu adalah kajian sejarah dalam perspektif klasik makanya kalau kita melihat anatomi dari kajian sejarah itu memang tidak bisa dilepaskan dari keempat poin yang akan saya sampaikan ini pertama adalah sejarah adalah kisah atau cerita masa lalu itu tidak bisa dinafikan yang namanya sejarah pasti kita akan bicara tentang kisah-kisah masa lalu kemudian pembagian bahasan disesuaikan topik dan rencana pembahasan jadi ketika seorang penulis sejarah ingin memaparkan suatu sejarah ya tentu dia akan taat pada topik atau tema dia membahas tentang apa misalnya dia akan membahas tentang kesultanan Banten gitu maka yang dia perlu lakukan adalah riset terlebih dahulu siapa rajanya lokasi kesultanannya dimana selanjutnya itu prestasi prestasi kesultanan Banten itu seperti apa bisa juga dijelaskan tentang perang-perang untuk mempertahankan wilayah Banten dari VOC dan lain sebagainya jadi bahasanya itu pasti disesuaikan tidak serta-merta penulis sejarah itu menulis dengan sendirinya biasanya dia mempunyai semacam rencana penulisan bagian mana yang dia sisir terlebih dahulu sebelum dia berangkat ke bagian yang lain nah kemudian ciri yang ketiga dari kajian sejarah tentu saya kronologis kita tidak bisa berbicara tentang sejarah tanpa penjelasan waktu saya sering mengungkapkan bahwa amannya seorang sejarawan itu memberikan pertanda berupa abad misalnya di abad 19 di awal abad 17 di awal abad 18 akhir abad 16 dan lain sebagainya paling keterangan abad yang paling mudah bisa kita lakukan kecuali kalau anda memang mempunyai daya ingat yang sangat kuat jadi anda bisa menyebutkan angka tahun saya pribadi tidak mempunyai basic mengingat tahun yang baik hanya tahun-tahun penting saja yang saya ingat itu pun tidak banyak jadi ketika saya bicara dan saya tidak yakin tahun berapa kejadian itu terjadi maka saya akan berbicara dalam konteks abad untuk menekankan aspek kronologi biasanya ketika seseorang itu berbicara sejarah itu tanpa menampilkan aspek waktu ya itu perlu dicurigai dalam perspektif ilmu sejarah ya itu perlu dicurigai artinya seberapa penting dia menganggap peran waktu bagi saya itu waktu adalah penanda yang paling penting sekaligus menunjukkan kepakaran jadi kalau kalian cerita sejarah tidak tahu aspek waktu ya itu menurut saya salah satu kesalahan yang fatal apalagi kalau sarjana sejarah ngomong tentang sejarah itu waktunya yang lampau atau beberapa abad sebelumnya atau ungkapan-ungkapan dosa lupa angka tahunnya nah itu menunjukkan cacat dalam profesi kita oleh sebab itu ketika kita dimintai pendapat oleh orang baik tulisan maupun tulisan langsung maupun tidak langsung usahakan ketika anda menyisir aspek sejarah anda sertakan poin keterangan waktunya karena itu menunjukkan bahwa anda memahami itu sebagai suatu peristiwa yang pernah terjadi jadi ketika orang itu ingin menelisik tentang kebenaran cerita anda ya mereka bisa melakukan misalnya berbicara tentang kemerdekaan Amerika Serikat pada abad 18 jadi mereka akan tahu saya kalau mau nyari peristiwa kemerdekaan Amerika Serikat berarti saya harus mencari di sekitar abad ke-18 literaturnya nah semacam itu jadi ada penanda waktu yang bisa anda berikan nah kemudian ciri dari anatomi maksud saya anatomi dari kajian sejarah selanjutnya itu adalah biasanya berputat pada peristiwa besar dan orang besar nah ini tidak bisa dipungkir ya sejak zaman Romawi jaman Mesir kuno Mesopotamia itu yang dibicarakan adalah aktivitas raja jadi raja itu melakukan perang apa kemudian raja itu melakukan pembangunan yang prospektif itu bentuknya seperti apa kemudian bagaimana hubungan dia dengan kerajaan-kerajaan lain jadi pola-pola yang ditekankan adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan raja nah selain itu memang kisah dari sejarah itu adalah berlatar pada peristiwa besar misalnya tentang perang kemudian tentang pergantian kekuasaan terus juga tentang bagaimana terjadi semacam pertemuan kekuatan yang saling mempengaruhi terus ada juga aspek penyebaran agama baik itu Islam maupun Kristen dan itu dijadikan semacam penanda dari suatu abad yang paling mudah itu kalau kita lihat pemberian angka tahun dalam perspektif yang lebih umum kalau ada Masihi ada sebelum Masihi terhitungnya sejak kelahiran Nabi Isa al-Masih ya jadi Nabi Isa al-Masih itu dianggap sebagai peristiwa besar baik dalam konteks keagamaan agama-agama samawi atau dalam konteks penanggalan dalam perspektif umum jadi ada peristiwa besar yang menaungi itu terus misalnya kisah tentang Nabi Muhammad yang dianggap sebagai awal ditentukannya sholat lima waktu yaitu adalah bagian dari peristiwa besar dalam sejarah nah biasanya kisah-kisah itu saja yang akan dipaparkan diingat diceritakan kembali nah jika sudah seperti itu maka ada semacam perspektif yang sudah baku di tengah masyarakat atau pembaca ataupun penikmat sejarah bahwa sejarah itu hanya milik orang besar jadi sejarah itu seperti berkembang ataupun berputar di sekitar orang-orang yang memang mempunyai kekuasaan lantas pertanyaannya bagaimana kalau sejarah itu dikaitkan dengan orang kecil padahal kita tahu bahwa perspektif kehidupan manusia itu kan ada konsep we have dan we haven jadi ada orang yang berpunya dan ada orang yang tidak berpunya nah orang yang tidak berpunya ini bagaimana posisinya dalam sejarah seperti apa kehidupan mereka kemudian bagaimana mereka membangun peradabannya sendiri atau setidaknya bagaimana mereka beraktifitas di bawah kuasa para raja-raja akhirnya dari sini timbul suatu perspektif yang dalam kajian ilmu sejarah barat disebut sejarah mikro sejarah mikro ini merupakan antitesa dari sejarah makro sejarah makro ini yang tadi saya katakan itu biasanya berkutat tentang peristiwa besar dan orang besar kalau sejarah mikro itu berbicara tentang sejarah orang-orang kecil sejarah orang-orang yang berprofesi sebagai petani sebagai buruh sebagai nelayan dan lain sebagainya nah memang ketika seorang tertarik pada sejarah mikro maka dia akan segera menghadapi kesulitan salah satunya adalah kesulitan mencari data-data jadi sumber sejarah mikro itu yang menceritakan tentang aktivitas masyarakat bawah itu datanya sangat minim sekali nah dari kebuntuan-kebuntuan itulah kemudian muncul suatu kesadaran untuk menggunakan ilmu sosial untuk mendekati data jadi karena biasanya sejarawan itu mencari raja dan peristiwa besar dan kemudian ketika dihadapkan pada suatu proyek penulisan gitu bisa dikatakan seperti itu atau rencana penulisan tentang sejarah kecil nah itu mereka kesulitan maka saat itulah sebenarnya muncul kesadaran untuk melihat ilmu sosial dalam perspektif untuk mendekati data gitu nah kalau saya bisa gambarkan bahwa ketidakpuasan ini muncul di Eropa itu sekitar medio pertama di abad 20 ya yakni ketika bangsa Eropa sedang persiap memasuki kancah Perang Dunia 1 jadi disitu mulai dibicarakan tentang kenapa Perang Dato bisa akhir kenapa negara-negara yang sudah maju kemudian berkompetisi dalam Perang Dunia itu dan ini kemudian diperparah ketika Perang Dunia 2 itu hadir jadi para sejarawan para sastrawan di Eropa itu mempertanyakan apa yang sudah diperbuat oleh para politikus ini apa yang sudah diperbuat oleh para gentle sehingga Perang ini bisa muncul jadi kesadaran-kesadaran mempertanyakan kaum elit itulah yang menyebabkan kajian akan orang-orang kecil atau masyarakat-masyarakat yang berada di bawah pemimpinan rezim itu hidup termasuk dalam perspektif sejarah nah berikutnya kita akan melihat beberapa penjelasan yang lebih sistematis tentang hubungan sejarah dengan ilmu sosial jadi ilmu sosial ini yang saya maksud sebagai ilmu bantu sejarah kedudukannya itu membantu para sejarawan untuk mengembangkan analisanya karena pada hakikatnya tidak semua sejarah itu bisa didekati dengan pola harus siapa rajanya apapun siswa besar tidak cukup dengan pendekatan seperti itu tapi sebagai peneliti kita perlu mengembangkan daya analisa kita salah satunya apa ya dengan melihat atau menyaksikan pada bagaimana ilmu-ilmu sosial itu berkembang saya contohkan misalnya yang pertama sosiologi jadi sosiologi itu kan memang ilmu tentang masyarakat di dalamnya itu ada banyak konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat misalnya tentang mobilisasi sosial tentang konflik tentang peran kemudian tentang stratifikasi sosial dan lain sebagainya nah konsep-konsep ataupun penjelasan-penjelasan dari istilah-istilah tersebut bisa kita putip atau bisa kita aplikasikan dalam penjelasan sejarah misalnya ketika kita ingin meneliti tentang kehidupan masyarakat jadi kita baca terlebih dahulu kan teori tentang apa itu mobilisasi sosial penjelasan tentang mobilisasi sosial dalam perspektif sosiologis nah dari situ digambarkan kan yang namanya mobilisasi berarti ada suatu istilah yang dalam bahasa Inggris disebut mobile jadi bergerak masyarakat itu mengalami perpindahan baik perpindahan bentuk perpindahan budaya termasuk ya dalam beberapa hal perpindahan lokasi ketika mendapati wilayah yang semula dianggapnya aman tentram ternyata mengandung bencana nah dari situlah kemudian mereka melakukan perpindahan nah perpindahan itu kan membawa pada nuansa baru temuan baru tetangga baru dan lain sebagainya nah dari sinilah kemudian kita bisa meminjam penjelasan itu ya konsep itu sebagai cara pandang sejarah kita terima kasih